Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hanyur Rahman Hamid Dari kelas TE 2A Dengan NIM 2201-01009 Disini saya akan Mempresentasikan tentang Perbaikan dan perawatan Motor AC Yaitu yang pertama ada Pengenalan motor AC Motor AC adalah perangkat yang digunakan Untuk mengubah energi listrik Menjadi energi mekanis Yang digunakan untuk meninginkan ruangan Memahami komponen dan cara kerja AC Adalah dasar penting Dalam melakukan perawatan Dan perbaikan yang efektif Komponen utama motor AC Ada kompresor, kondesor, dan evaporator Yang dimana kompresor Adalah komponen utama Yang berfungsi memompat Dan menekan refrigrain Yang kedua ada Kondensor Bertugas mengubah Refrigrain dari gas Menjadi cairan Melalui proses peninginan Yaitu ada Yang terakhir ada Evaporator Menyerap panas Dari udara ruangan Sehingga terjadi Proses peninginan Penyebab kerusakan motor AC Ada empat poin Yang pertama ada Kebocoran refrigrain Yaitu Mengakibatkan kinerja mesin Menjadi tidak optimal Yang kedua ada Beban kerja pelebihan Memakai pemakaian terus-menerus Tanpa istirahat Dapat merusak komponen Yang ketiga ada Kurangnya perawatan Membersihkan filter Dan pengecekan perkala Sangat penting Yang keempat Usia pakai Setiap komponen memiliki Usia pakai terbatas Sehingga harus diganti Secara perkala Yang keempat ada Perawatan preventif Motor AC Disini ada Empat poin Yang pertama Pengecekan perkala Yaitu Bisa melakukan Pemeriksaan rutin Pada komponen-komponen utama Yang kedua ada Pembersihan filter Bisa Membersihkan filter udara Secara perkala Untuk menjaga efisiensi Yang ketiga ada Pengisian Refrigrain Bisa Mengisi ulang Refrigrain Sesuai kebutuhan Untuk menjaga Performa Diagnosis Masalah motor AC Identifikasi Gejala Perhatikan Tanda-tanda Seperti suara Abnormal Suhu tidak Stabil Dan udara Tidak dingin Biasanya Itu disebabkan Untuk Menindifikasi Gejala Seperti Tanda-tanda tersebut Untuk selanjutnya Ada Pemeriksaan komponen Pemeriksaan Secara menyeluruh Untuk menentukan Sumber masalah Yang spesifik Jadi 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 Untuk Pemeriksaan Menyeluruh Dapat Melihat Penyakit Yang Bisa Kita Benari Tidak Asal Memponis Penyakit tersebut Yang ketiga ada Pengujian sistem Lakukan Pengujian tekanan Aliran udara Dan sistem Kelistrikan Untuk memastikan Diagnosis Yang tepat Yang keempat ada Dokumentasi Catat Dan simpan Hasil Diagnosa Untuk referensi Di masa mendatang 6 Teknik Perbaikan Motor AC Ada Empat Poin Yang pertama ada Pemeriksaan Pengisian ulang Penggantian Komponen Dan Pengujian Akhir Yaitu Yang pertama ada Pemeriksaan Biasanya Membersihkan Filter Evaporator Dan komponen Lain Untuk Mengembalikan Performa Yang kedua ada Pengisian ulang Isi ulang Refigren Sesuai Spesifikasi Dan Pastikan Tidak ada Kebocoran Yang ketiga ada Penggantian Komponen Identifikasi Dan Ganti Komponen Yang rusak Atau Aus Dengan yang baru Yang keempat Pengujian Akhir Lakukan Pengujian Sistem Secara Lengkap Untuk Memastikan Motor AC Berfungsi Dengan Baik Selanjutnya Ada Pengujian Dan Commissioning Yang pertama Ada Pengujian Pengukuran Suhu Yaitu Seperti Pemeriksaan Suhu Darat Masuk Dan Keluar Untuk Memastikan Efisiensi Pendinginan Yang kedua Ada Pengujian Tekanan Ukur Tekanan Refigren Pada Sisi Kompresor Dan Evaporator Yang ketiga Ada Pengujian Pemeriksaan Arus Listrik Pemeriksa 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 Arus Listrik Yang dibutuhkan Komponen-komponen Utama Yang keempat Ada Uji Fungsi Kontrol Yaitu Seperti Pastikan Semua Kontrol Dan Fungsi Pengaman Bekerja Dengan Baik Yang terakhir Ada Pemeriksaan Jangka Panjang Disini Ada Empat Poin Tentang Pemeriksaan Jangka Panjang Pada Motor AC Yang pertama Ada Pembersihan Rutin Yaitu Seperti Pembersihan Filter Kondensor Dan Komponen Lainnya Seperti Komponen Lainnya Secara Berkala Yang kedua Ada Pengecekan Berkala Yaitu Lakukan Pemeriksaan Rutin Pada Komponen Komponen Kritis Yang ketiga Ada Pemantauan Kinerja Yaitu Amati Trend Konsumsi Listrik Suhu Dan Tekanan Refrain Yang keempat Ada Pengantian Komponen Dimana Pengantian Komponen Yang sudah Tidak Berfungsi Dengan Yang Baru Cukup Sekian Dari Presentasi Saya Bila Ada Kata Yang Kurang Jelas Mohon Dimaafkan Wali Taufik Wali Dayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dima Dimaafsir Dimaafsir Dimaafsir